Jadi bahwa jika sesua memilih dua PTN, sesua di luar Jawa masih banyak akan memilih ada di Jawa. Ini menjadi persaingan tambahan kepada adik-adik yang ada di Jawa. Jadi yang terbaik-terbaik di Jawa pasti juga akan di luar Jawa akan memilih pilihan satu ada di kampus di Jawa atau di Universitas Brawijaya. Baru pilihan keduanya mungkin di kampus asal mereka. Karena SMN PTN hanya bisa memilih satu perguruan tinggi di kampus asal mereka dan satu perguruan tinggi ada di luar kampus, di luar provinsinya. Kemudian SMN PTN dilakukan pada pilihan satu dulu. Sehingga ini menjadi salah satu kebijakan yang tidak secara terdulih sebenarnya. Tapi akan dipilih PTN satu dulu baru kalau memang daya tampung sudah terpenuhi maka pilihan PTN dua tidak mengikuti proses seleksi. Jadi ini hal-hal yang sering terjadi sehingga pilihan satu merupakan prioritas untuk diseleksi lebih awal daripada pilihan keduanya. Kalau sudah pilihan satunya terpenuhi kuotanya otomatis pilihan keduanya tidak diseleksi kembali. Kemudian apapun program studinya kalau di perguruan tinggi negeri pasti daya tampungnya akan melebihi kuota yang tersedia. Sehingga bagaimana adik-adik pinter-pinternya memiliki peluang supaya bisa diterima dengan melihat pemetaan yang ada di berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kemudian untuk strategi pemilihan program studi di mana kebijakan UB menggunakan sistem pemerataan. Jadi kami tidak mungkin akan menerima mahasiswa di dalam satu sekolah dengan jumlah siswanya sekian, diproduksi sekian itu tidak mungkin. Pasti akan ada pemerataan baik dari Aceh sampai Papua kita akan melakukan proses secara pemerataan karena dengan SMN PTN membuat kesempatan kepada adik-adik dari manapun bisa mengikuti kuriah di perguruan tinggi negeri melalui jalur SMN PTN ini. Kemudian harapan kami Bapak Ibu Guru BK memang punya peran yang sangat penting dalam hal memetakan ini. Jangan sampai ada anak ngumpul di satu prodi yang menyebabkan persaingan tidak lagi dengan luar, tapi persaingan dengan anak-anak dalam satu sekolah juga sangat tinggi. Jadi untuk pelaksanaan pemilihan ini Bapak Ibu Guru BK memiliki peran yang cukup penting untuk bisa memetakan seberapa banyak pengumpulan anak-anak di dalam prodi yang dipilih sehingga potensi diterimanya bisa lebih tinggi. Kemudian pilihan siswa juga harus diratakan dengan ngumpul, kemudian dia hanya di favorit saja. Kemudian daya tampung, di mana di setiap website untuk SMN PTN sudah terlihat daya tampung tahun yang lalu seperti berapa jumlahnya, kemudian untuk menguntungkan keketatan di prodi-prodi yang akan dituju. Kemudian kami mensarankan saja kalau anak IPA itu diharapkan masuk ke IPA, kemudian anak IPS masuknya ke IPS. Bisa saja lintas, tapi prosentasenya tidak banyak. Dan ini juga harus sermat untuk melihat ketentuan di masing-masing perguruan tinggi, di mana secara umum memang ada perguruan tinggi yang bisa menerima anak IPA ke IPS. Seperti contoh ada yang masuk IPA, pilihnya di akutansi, IPA di psikologi itu juga ada yang bisa diterima. Tapi prosentasenya tidak banyak, tapi kami lebih banyak mengarahkan adik-adik dari IPA ke IPA, anak IPS juga harus ke IPS. Kemudian UB juga tidak menetapkan blacklist atau semacam membatasi SMA yang tidak bisa diterima, gara-gara apa. Memang ada hal-hal poin tertentu yang menyebabkan prosentase penerimaan dari sekolah tertentu mengalami pengurangan dari jumlah yang seharusnya. Ini terjadi sebenarnya secara sistem, jadi kami tidak melihat secara SMA-nya. Kami tidak pernah cek SMA ini kasusnya bagaimana, tapi biasanya melihatnya satu, dari kakak kelasnya itu pernah mundur nggak di SMA-PTN-nya? Dari kakak kelasnya nilainya yang didapat bagaimana? Apakah sudah sesuai? Karena ini anak masuk SN adalah nilai bagus di SMA-nya, tetapi pada saat kuliah ternyata nilainya jelek. Ini kan juga berguna pengaruh kepada poin, walaupun itu tidak merupakan vonis, kalau itu tidak mampu bisa saja. Sesuai ini pada saat memilih prodinya tidak cocok, passion-nya tidak ada di situ. Akhirnya males kuliah yang akhirnya nilai yang dia dapatkan juga tidak sesuai yang diharapkan. Ini adalah salah satu penilaian, tapi poin ini cukup kecil Bapak-Ibu, sehingga memang kami pernah disambat, ini nggak pernah diterima di UB, kami sudah juga untuk bisa memastikan masalahnya ada di mana, karena kami juga cukup waktu pendek.